Terima kasih. Jadi, karena kedinasan juga sudah meminta data pada kami, dan di dalam sistem juga tidak dimungkinkan mereka sudah diterima itu mengikuti tes lagi, mengikuti tes lagi, tentu kemudian akan berakibat bahwa tidak ada nilai UTBK yang bisa kita kirimkan untuk yang bersangkutan ke sekolah-sekolah kehidupan tersebut. Jadi, tolong ini menjadi perhatian benar, kemudian pertimbangan berikutnya adalah fokus terhormati, yang ingin masuk SNMPT itu banyak. Kasihan nanti kalau sudah diterima, kemudian keluar, kami tidak bisa menggantikannya, dan atau kawan-kawan yang lain yang mestinya bisa dimasukkan, itu kemudian berakibat gagal. Jadi, tolong ada tepuk selirau sedikit, ada pengertian dari kawan-kawan yang inginnya di kedinasan untuk tidak perlu ngambil SNMPTN lah, kasihan mereka yang lainnya. Termasuk kawan-kawan yang misalnya, inginnya itu ke luar negeri atau apapun, sudah tidak usah ikut SNMPTN, biar SNMPTN itu benar-benar dimasuki oleh mereka-mereka yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, nanti akan ada integrasi yang lain, sekolah kedinasan pun nanti akan ikut SNMPTN dan SPMPTN ini tentu akan sangat-sangat bagus untuk di tahun 2020. 2022 insyaallah, kalau perkembangannya cukup mengembirakan di tahun ini, saya pikir setanpun nanti akan kita ajak untuk ikut SNMPTN, demikian juga dengan kedinasan juga kita ajak untuk ikut SNMPTN dan UTPK. Jadi itu ya, jadi yang pertama, mohon pengertiannya, yang ingin menduduki kursi SNMPTN sangat banyak. Kalau ada satu, dua yang kemudian sudah masuk kemudian meninggalkan, kasihanilah mereka-mereka itu. Kemudian yang kedua adalah, tentu kami merasa dirugikan di perguruan tinggi, karena kita sudah terima, sudah apa, ternyata ditinggal pergi begitu saja, sehingga itu nanti akan berdampak pada proses-proses lanjutannya. Artinya berdampak itu, SMA ini kalau diterima biasanya nggak dimasukin, nah itu akan menjadi pertimbangan. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.